Anies dalam survei kita dikasihkan sebagai pemimpin cerdas. Kemudian kalau misalkan Prabowo, itu pemimpin tegas, ganjar pemimpin rakyat. Nah, dengan misalnya Anies melakukan jalan kaki ya dari tadi sampai ke lokasi itu, itu kemudian menambah asosiasi yang awalnya hanya cerdas bisa juga bergeser asosiasi pemimpin rakyat. Dan juga humanis begitu ya? Dan juga humanis begitu. Oke, sepertinya kita lihat ini ya, ini sisi-sisi humanis begitu ya, yang memang natural juga terjadi, terwujud di sana. Anies sedang memeluk anak kecil yang juga merupakan salah satu peserta yang hadir di kampanye akbar perubahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menarik Mas Ali, tidak mengenal batas usia sepertinya ya. Di sini tadi juga kita lihat ada orang tua, tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Tangkapan Mas Ali? Ya, antusiasme ini memberikan pesan bahwa memang warga Sumatera Utara itu membutuhkan pemimpin seperti Anies Baswedan. Kalau melihat ini apa ya, antusiasme kemudian dari jalan kaki tadi, sambutan warga saat Anies jalan kaki itu luar biasa. Kemudian, nah sekarang kita tunggu seperti apa gagasan atau pikiran yang disampaikan nanti Mas Anies Baswedan. Yang jelas, yang kita harapkan apa yang disampaikan Anies Baswedan adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga Sumatera Utara. Yang saya sampaikan tadi, isu-isu strategis yang sekarang menjadi atensi, kemudian menjadi kebutuhan warga Sumatera Utara adalah, Satu, saya ulangi lagi, adalah persoalan lapangan kerja. Yang kedua adalah persoalan harga sembako yang mahal. Yang ketiga adalah persoalan kemiskinan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.